Halo Assalamualaikum Wr. Wb Saya Rauda Turjana disini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat refleksi diri dari rencana aksi pada kegiatan PPG disini saya memakai aplikasi Canva karena di Canva ini banyak sekali contoh-contoh template yang keren untuk membuat presentasi pertama disini saya sudah ada judul refleksi diri kemudian dan ini adalah rencana aksi saya yang kedua kemudian saya memberi nama selanjutnya ini pemaparan perkenalan bahwa ini adalah refleksi diri dari rencana aksi 2 yang telah dilaksanakan kemudian disini untuk pengenalannya saya melaksanakan rencana aksi 2 dari tanggal 4 sampai Januari 2023 di sekolah saya di SMP Negeri 041 Atat Tanjang Palas Utara dimana saya melaksanakan rencana aksi dengan menggunakan model project based learning dengan metode diskusi role play talking stick pada ungkapan giving instruction kemudian biasanya dalam rencana aksi itu kita menyebutkan hal baik apa saja yang sudah dilakukan dimulai dari hal yang positif dulu baru nanti hal-hal yang kurang apa jadi hal baik dulu setelah itu kendala atau kesulitan tergantung dari permintaan dosen juga biasanya atau bagaimana cara kalian membuat susunan dari refleksi diri itu sendiri kalau saya ini umum yang seperti mana contoh biasanya hal baik dulu yang sudah dilakukan saat kegiatan rencana aksi itu apa saja kalau saya hal baik disini saya ada sebenarnya lebih dari 4 tentunya ya cuman saya sebutkan aja disini ada 4 pertama sudah menerapkan model project based learning kemudian menggunakan metode talking stick dan role play dimana sebenarnya sebelum kegiatan PPG saya itu jarang menggunakan model pembelajaran yang seperti project based learning problem based learning itu mungkin lebih sering seperti model kooperatif learning aja itu kemudian namanya kegiatan proyek kemudian ada diskusi tentu kita melihat peserta didik kita apakah mereka mampu bekerja sama dengan baik atau tidak nah pada kegiatan ini alhamdulillah peserta didik saya mampu bekerja sama dengan baik kemudian dalam PPG itu diminta biasanya diharapkan peserta didik kita menerapkan 4C kreatif critical thinking kemudian apa lagi itu lah ya lupa saya kemudian kita diharapkan juga para guru memanfaatkan teknologi disini saya memanfaatkan teknologi kanvas sebagai presentasi anak-anak kemudian mereka juga menggunakan media sosial mereka untuk membagikan pengalaman belajar kemudian peserta didik juga namanya kegiatan kalau proyek itu biasanya anak-anak itu semangat apalagi jika dilakukannya di luar kelas seperti itu kemudian mungkin tidak perlu saya jelaskan kalau saya tidak ingin presentasi kepada dosen saya hanya memberi contoh oke itu saja hal baik ini nah ini ada tiga kalau di kami itu diminta memberikan contoh dengan video atau foto atau rekaman kalau memang misalnya menyebutkan hal baik hal baik saja itu disertakan videonya tapi tidak semua tidak diwajibkan jika mampu saja dan kebetulan saya bisa lah saya kasih ini apa namanya tunjukkan videonya ini videonya ini ada tiga ini harusnya cuma dua rupanya saya belum hapus yang paling bawahnya itu kemudian kita juga menyebutkan kendala-kendala yang dialami yang biasanya kendala suara bising sering apa ada pemadaman listrik itu kalau dalam hal teknis ya bukan dalam hal belajarnya anak tersebut kemudian biasanya mati apa sinyal hilang seperti itu kalau ini di rencana aksi saya lebih ke hal yang seperti ini kalau rencana aksi pertama saya lebih fokus ke apa kemampuan peserta di peserta didik yang masih kurang sekali dalam mengucapkan kosa kata dalam bahasa inggris dan sebagainya seperti itu tapi karena ini yang kedua alhamdulillah saya lihat lebih baik daripada yang pertama jadi lebih ke hal-hal teknis saat pengerjaan proyek base learning itu ini kendala-kendalanya kemudian setelah kendala hal apa saja yang ingin diperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki itu bisa juga berdasarkan kendala dari kendala atau kesulitan yang sudah dialami kita kembangkan lagi di hal-hal yang perlu diperbaiki seperti itu selanjutnya jika diminta contoh video ini contoh saya membuat video nah kemudian dari hasil rencana aksi kita akan membuat ada rencana evaluasi juga rencana evaluasi itu ada hasil observasi teman sejawat ada hasil survei peserta didik wawancara peserta didik kemudian artepak artepak belajar peserta didik itu juga disertakan kalau di kami itu diminta memberikan contoh gambar bukan contoh ya hasil hasilnya nah ini adalah teman saya memberikan apa memberikan hasil observasinya seperti ini kemudian dijabarkan kembali apa saja berdasarkan hasil observasi itu kalau disini kebetulan memang saya kemarin itu tidak memberikan apa tidak menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya jadi ya saya tulis seperti itu secara ringkas saja tapi kalau banyak banget yang kurang-kurangnya dimasukkan saja yang paling pertama tentu yang positifnya dulu ya baru yang negatifnya bukan negatifnya yang perlu diperbaiki selanjutnya hasil survei peserta didiknya seperti apa dijabarkan juga disitu ini hasil wawancara peserta didik hasil wawancara peserta didik itu namanya wawancara kan direkam ini saya ada rekamannya tapi ini tidak jalan ini karena saya pakai mode presentasi yang ini jadi tidak bisa dikript ya mungkin karena ini video ya bukan saya presentasi langsung tapi video saya merekam video itu tidak bisa diklik kalau diklik ada suaranya ini saya dengan peserta didik saling bertanya-jawab ini contoh hasil artipak ini ada videonya jadi langsung jalan di artipak hasil belajar peserta didik itu dari penilaiannya kemudian hasil penilaiannya lembar penilaiannya kemudian lembar kerjasamanya mereka penilaian kerjasamanya kemudian hasil penulisan penilaian dari tulisan atau gambar atau video itu dimasukkan saja baru dijabarkan bagaimana hasilnya itu nah jika misalnya ada yang lebih lengkap dari saya boleh komen ya apa saja yang perlu ditambahkan secara tidak langsung ini juga tambahan buat saya karena sebenarnya banyak itu tergantung dari pribadi pendidiknya masing-masing ingin merefleksikan di apa saja ini sebenarnya sedikit ini bisa jadi ada mungkin yang sampai masukkan refleksi sampai 10 pertanyaan baru dijabarkan kembali teman-teman teman-teman yang sudah pernah membuat refleksi diri boleh komen di bawah ya kira-kira pertanyaan apa juga yang secara tidak langsung masukkan untuk saya dan juga mungkin masukkan untuk teman-teman yang ikut menonton dari contoh dari refleksi diri yang sudah saya buat oke demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum